Oke, shalom teman-teman semua, kesayangan Tuhan Yesus. Apa kabar? Baik semuanya. Saya lebih suka kalau ada suara-suara ya, jadi kayak nggak ngomong sama tembok, itu mikrofonnya boleh di-unmute, kalau belakang nggak ada back sound apa-apa, jadi bisa bantu saya nyeletup-nyeletup sedikit gitu, jadi nggak berasa ngomong sendiri. Oke, teman-teman nanti bisa unmute ya, kalau misalnya ngobrol-ngobrol juga ya, Cia. Iya, mau jawab-jawab nyeletup-nyeletup, malah kita lebih enak gitu kan. Oke, teman-teman, tema yang diberikan buat saya sebenarnya agak-agak berat gitu ya, excellent, karena sebenarnya saya sendiri belum excellent. Tapi baiklah, kita bicara tentang excellent. Excellent buat saya itu adalah suatu proses panjang, yang terus-menerus, yang tidak akan pernah berhenti, sampai suatu saat nanti Tuhan panggil kita naik ke atas. Dan excellent itu kalau lihat dari bahasa Indonesia, excellent itu artinya bagus sekali. Nah, sekarang teman-teman boleh lihat yang kameranya dibuka, coba lihat temanmu kanan-kiri, apakah temanmu sudah bagus sekali? minimal senyumnya sore hari ini gitu kan. Bisa membawa berkat buat orang lain yang lagi bete, lagi kesel, lagi capek, lagi kusut gitu. Ya kan? Dan komunitas ini namanya apa? Imagodeh, apa artinya Imagodeh? Image of God. Iya, image of God. Imagodeh itu kalau nggak salah dari bahasa latin yang artinya rupa Allah. Jadi saya dan teman-teman, khususnya teman-teman tim dari Imagodeh sendiri, boleh lihat satu sama lain, sesama tim gitu ya. Ada rupa Allah nggak di situ? Ada wajah Allah nggak di situ? Udah berapa abad ikut Imagodeh gitu kan? Pasti bagus sekali dong gitu kan? Bertumbuh di dalam Tuhan dong gitu kan? Berarti ada sinar kemuliaan Tuhan, ada wajah Tuhan pada diri setiap teman-teman, pada diri setiap anggota, tim, dan semua yang selalu bersama-sama memuji, menyembah, dan belajar bersama, ber-sharing bersama. Pasti kita punya suatu proses yang terus-menerus, bukan semakin buruk. Amin. Tapi kita mau berproses semakin baik. Kita berproses semakin indah di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kalau dalam konteks rohani yang menjadi pertanyaan lagi, kita yang udah bagus apanya nih sampai sekarang? Mana yang lebih bagus? Banyak dosanya apa banyak bagus untuk Tuhannya? Bisa dijawab. Biar teman-teman sendiri yang tahu sama Tuhan gitu ya. Bagusnya kita apa, jeleknya kita apa gitu kan? Tapi marilah sore hari ini kita bicara tentang excellent, bagaimana kita mau lebih lagi berproses untuk menjadi lebih baik. Dan untuk berproses lebih baik sore hari ini, saya, boleh nggak aku diiniin kohos ya, biar bisa share, 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 share gambar? Oke, terima kasih. Oke, kalau bicara tentang excellent, saya mengambil dari... Dari... Dari, kita punya satu santah di santah. Santo yang luar biasa. Dan dia itu... Sebentar. Ya, ting. Oke. Kita lihat dari Santo Ignatius Loyola. Dia mengatakan tentang excellent dalam bahasa... Gitu ya. Majis. Majis itu artinya lebih banyak atau lebih besar. Kalau dari poin ini dikatakan berusaha menjadi lebih dari biasanya dan berkeinginan untuk mengasihi orang lain. Nah, apa namanya... Yang terkenal sempoyannya... Untuk lebih seringnya kemuliaan Tuhan. Nyatanya pasti harus melakukan sebagai semangat. Dasar semangat dari romo-romo yang ordonya Serikat Yesus atau belakangnya SJ. SJ, saya suka bercandain, SJ itu romo-romo bersendal jepit. SJ. Just kidding. Meskipun mereka bersendal jepit, tapi semangat mereka ini luar biasa dengan untuk proses panjang yang terus-menerus untuk menjadi excellent, melakukan lebih banyak lagi, lebih dari biasanya, dan berkeinginan untuk mengasihi Tuhan melalui orang lain, dan terus dan terus ada tiga poin itu dia katakan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Bagaimana yang saya sudah lakukan untuk Tuhan? Itu luar biasa. Kalau teman-teman mau belajar, mungkin bisa cari romo-romo SJ, bilang mau buka itu dong, pelatihan Ignasian ikut bareng. Teman-teman, kita pun mau, dengan iman yang kita sudah punya, kita pun mau lebih lagi kita diperbaiki, diperbaharui, dilebih bagusin lagi, lebih lagi kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kita menjadi excellent ketika proses kita excellent, 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 hingga suatu hari lagi nanti, kita berharap bahwa seperti yang Tuhan mau, sempurnalah engkau seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi ketika kita berproses dalam excellent ini, perlahan tapi pasti, biarlah Tuhan mengubah kita. Suatu hari nanti kita sempurna, dan kita dilayakkan bertatap muka dengan Tuhan kita. Amen. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana bisa menjadi excellent. Kita buka dari Matthew 16, ayat 21-24 saja. Ini saya percaya teman-teman sudah ngeletek cerita ini. Sudah tahu, sudah sampai bosen, sudah sampai, aduh kenapa dia lagi, dia lagi. Ayat ini lagi, ayat ini lagi. Tapi mari kita, wah, dapat itu dari Gary. Lagi pelajaran, mau mulai pelajaran tentang magis ya. Magis, wah luar biasa. Oke, kita baca. Saya akan baca bahwa Matthew 16, ayat 21-24. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terkujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapak, kami bersyukur untuk sebagian kecil dari sabdamu yang boleh kami dengar. Beri kami telinga seorang murid, dan beri kami hati yang mau terbuka bagi setiap taburan firmanmu, sehingga sungguh firman yang boleh kau taburkan bagi kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami rindu firman ini boleh bertumbuh, Tuhan. Boleh berkembang, serta berbuah banyak hanya untuk kemuliaan namamu. Dan untuk aku, Tuhan, kau ambil alih aku, bukan aku lagi, melainkan engkau yang di dalam aku. Terjemahkan setiap perkataanku yang terbatas ini, ya Bapak, sehingga sungguh setiap kesayanganmu yang mendengarkannya saat ini, mereka boleh mengerti sapaanmu. Mereka boleh mengerti isi hatimu, dan sungguh mereka boleh mengerti apa yang ingin kau katakan bagi mereka. Bersabdalah Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kesayangan Tuhan semuanya, saya mau ajak teman-teman lihat dari ayat 21. Ayat 21 itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ada suatu perubahan yang besar dalam kehidupannya. Mungkin murid-murid ini sudah, selama perjalanan bersama Yesus, sudah lihat, wah Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus sudah bikin mujizat, Tuhan Yesus bisa menyembuhin orang, bisa hidupin orang, bisa ngubah roti, jadi lima roti, dua ikan, jadi sisa dua belas bakul, bisa jalan di atas air, bisa redakan badai, semuanya mereka sudah lihat. Tapi di ayat 21, seakan-akan kehidupan Tuhan Yesus akan berubah. Dan ketika Tuhan Yesus bilang bahwa semuanya bertolak belakang 180 derajat, dia akan menderita, dia akan dibunuh, tapi dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Kira-kira sebagai murid-murid kesayangan ketika dengar hal ini, rasanya gimana? Enggak banget kayaknya ya. Ada suatu ketidakmengertian gitu, mana mungkin gitu kan. Guruku, orang yang kuikuti adalah orang yang luar biasa. Dia adalah panutanku, dia adalah sosok idolaku, di mana aku pun belajar seperti dia. Kesayangan Tuhan yang terkasih, ketika kehidupan Tuhan Yesus yang kelihatan nikmat, yang kelihatan bagus, yang kelihatan wah kita suka. Tapi ketika dia harus masuk pada situasi yang di luar pemikiran kita, mungkin saya dan teman-teman juga pikir yang sama seperti para murid. Tapi marilah kembali lagi, kita mau belajar berproses. Kau lihat dari Tuhan Yesus, bahwa apa sih kurangnya Tuhan Yesus gitu kan. Kalau dia mau, dia bisa loh, untuk gak sengsara. Kalau dia mau, dia bisa loh, gak harus mati di kayu salib. Betul? Karena dia punya kuasa. Tapi mari kita lihat, mari kita teladani, bagaimana cara hidup Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak hal dengan satu poin besar kecintaan dan ketaatannya kepada Bapaknya. Saya tidak akan bicara kehidupan Tuhan Yesus seperti apa yang patut. Kita contoh, saya gak akan bicara hal-hal apa saja yang harus kita teladani daripada Tuhan Yesus. Saya percaya teman-teman, tahulah Tuhan Yesus itu taat, dia orangnya komitmen, dia orangnya rendah hati, sabar, penublas kasih, dan semuanya. Bagaimana dengan saya dan kita semua? Apakah dalam proses ekselen kita, kita sudah mirip-mirip, ikut Tuhan Yesus yang baik-baik, ini sudah kita punya, belum? Kita mulai, kita mulai lihat, kita mulai bikin list, apa yang sudah baik, yang saya sudah miliki, apa yang sudah bagus, yang sudah berubah dari saya yang lama, menjadi saya yang baru yang saat ini, terus berproses untuk menjadi lebih ekselen. Ayat 22. Petrus itu kita, tetapi Petrus, pas Petrus dengar nih, Tuhan Yesus bilang, gue bakal mati, aku bakal begini, aku bakal begitu. Petrus gak suka. Dia tarik tangan Tuhan Yesus, dia bilang apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Pertanyaan saya, salahkah Petrus ngomong begini sama sosok guru yang dia cintai? Salah gak? Halo? Salah gak kira-kira? Teman-teman, pasti gak salah. Kenapa? Gak mau. Kita tahu bahwa pribadi Yesus itu, pribadi yang luar biasa. Dia guru. Aku dia kesayangan, aku dia segalanya bagiku. Terus tiba-tiba dia ngomong, dia mau mati kayak begini, oh gak terima. Iya kan? Petrus pun sama. Dia bilang, Tuhan kiranya Allah menjauhkan, gak akan, sekali-kali, tidak akan pernah. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Apakah Tuhan Yesus baik-baik ngomong, Petrus, Petrus, ah kamu nih, ah sudahlah. Enggak. Tuhan Yesus ngomongnya, agak-agak kejam gitu ya. Pemikiran-pemikiran kita, lebih banyak kepada pemikiran-pemikiran dunia. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Banyak hal yang kita tidak pernah tahu. Banyak hal yang, karena kan susah menjangkau cara berpikir Tuhan. Karena seringkali, pemikiran manusia, pemikiran saya dan teman-teman, itu bukan pemikiran yang sama. Bukan pemikiran-pemikiran sesuai dengan kehendak. Kembali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berproses bersama, untuk kita bisa lebih tahu, yang Tuhan mau seperti apa. Tuhan punya rencana apa dalam hidup saya. Tuhan mau saya belajar apa, dari hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saya. Sehingga ketika kita melihat contoh pada Yesus, kita bisa tahu bahwa penderitaan-penderitaan, hal-hal yang tidak nyaman yang kita alami, itu pun Roma 8.28 mengatakan, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Mudah? Tidak mudah. Sama seperti Petrus. Mungkin kalau saya seperti saya adalah Petrus, saya sakit hati. Loh, saya itu belain kamu loh, Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus malah nyenyakan iblis? Emang saya siapa? Pasti kita ada rasa sakit hati di situ. Tapi Tuhan Yesus katakan, yang mau ikut aku, dia harus sangkal diri, dia harus pikul salib, dan dia harus tetap ikut aku. Kesayangan Tuhan Yesus, ayat yang ke-23 ketika Tuhan Yesus mengatakan, nyahlah iblis. Kenapa? Seringkali iblis itu menyerang kita di, di kepala. Kenapa di kepala? Karena kalau nyerang di tangan, tangan dipotong masih bisa hidup. Kaki dipotong masih bisa hidup. Tapi kalau kepala yang dipotong, masih hidup tidak? Mati kita. Oleh sebab itu, iblis seringkali menyerang kita dengan pikiran. Pikiran kita seringkali dibelokkan. Pikiran kita seringkali dibuyarkan. Pikiran kita seringkali dibikin hal-hal yang nikmat, yang enak. Ikut Tuhan itu enak. Ah, tapi kamu lihat tuh. Kan buktinya mana? Udah, gak usah taat sama Tuhan. Percuma. Sering dapat hal-hal seperti ini. Ya, hati-hati. Itu pekerjaan si jahat. Dia berusaha untuk menarik kita dari kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau nyatakan. Jadi kembali, bahwa si jahat ini berusaha memberikan sesuatu yang kelihatannya lebih nikmat, yang kelihatannya lebih enak, yang kelihatannya, aduh, gak usah sangkal diri, gak usah pikul salib, gak usah ikut Yesus. Capek. Nah, teman-teman, kesayangan Tuhan Yesus, kalau kita berproses untuk menjadi ekselen, tiga kunci ini. Sangkal diri, pikul salib, tetap ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidupmu akan baik-baik saja. Hidupmu mulus-mulus saja. Hidupmu, apa namanya, selalu penuh dengan bunga-bunga. Enggak. Tapi Tuhan menyertai, dia selalu bilang, aku menyertai-Mu sampai akhir jaman. Tuhan senantiasa menyertai kita. Teman-teman, yang terkasih, kita kembali kepada poin tentang si iblis ini. saya mau tarik kepada teman-teman yang sudah melayani. Konteks melayani enggak cuma di PD atau di gereja ya. Pelayanan itu banyak, teman-teman. Banyak sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika kita bilang, aduh tadi kayak Andrian, wah praise worship luar biasa. Saya mau seperti dia. Oke? Berarti saya mau melayani. Yang menjadi pertanyaan, motivasi kita pelayanan itu apa? Apakah sekedar mau seperti Andrian? Ataukah sekedar mau kayak siapa? Kayak siapa? Kayak siapa? Atau, ah, supaya saya populer. Orang banyak tahu saya, suara saya bagus, saya bisa ini, saya bisa itu. Atau, saya pelayanan sekalian lihat-lihat, ada yang cantik, ada yang ganteng, siapa tahu bisa jadi pasangan hidup. Atau, kalau saya nyanyi bagus, biar ada yang muji saya. Kalau saya bisa melakukan yang bagus, saya bisa senang. Supaya, kalau gabung di komunitas ini, bisnis saya lancar. Downline saya lancar. Atau, nyari teman gosip yang sepadan. Yang bisa ngosipin orang yang sama, bisa ngosipin dengan hati yang ngeriang. Motivasimu apa? Tapi saya percaya di Imagode, enggak ada yang kayak begini. Di Imagode semuanya, pokoknya motivasinya, udah baik lah ya. Ya enggak sih? Motivasinya udah yang, aduh, pokoknya benar cinta Tuhan. Luar biasa gitu kan. Dan yang menjadi proses kita, lebih lagi untuk ekselen, ketika kita berproses bersama-sama dalam komunitas, pasti ada evaluasi. Betul? Ketika evaluasi gimana? Ketika dikritik, aduh, kamu nyanyi reda-reda fals. Atau mungkin teman ada yang bercanda, lu ngomong aja fals, ngapain sih lu pingin jadi WL? Misalnya gitu kan. Teman-teman yang terkasih, ketika situasi yang kita bayangkan dalam suatu komunitas, tidak seindah yang kita inginkan, hasilnya, realitanya, usaha kita seakan-akan sia-sia, usaha kita seakan-akan malah dibilang sesuatu yang tidak berguna, enggak dihargai, banyakan kritiknya daripada pujiannya, daripada terima kasihnya, boro-boro terima kasih gitu kan, diomelin melulu, iya, ini salah, itu salah. Lah, buat apa aku ada komunitas ini? Oh-oh. Kalau teman-teman mulai dapat pikiran seperti ini, siapa yang bekerja? Jangan salah. Iblis berusaha menarik kita keluar untuk kita berhenti pada proses ekselen kita. Jangan akhirnya teman-teman juga merasa, atau iblis merasa, membikin, tuh kan gue trouble maker, tuh kan gue memang pembuat masalah di sini, terus buat apa aku ada di sini? Lalu, apakah teman-teman muntaber? Tahu muntaber? Mundur, teratur, tanpa berita, hilang, jedeng, whatsapp di blokir, jedeng, pokoknya anggota dari Imagodei, aku enggak mau tahu lagi. Terus mau IG juga di blok, pokoknya. Enggak mau tahu Imagodei lagi. Seperti itukah? Kesayangan Tuhan, ketika kita menyatakan diri kita, saya mau berproses menjadi ekselen, terbukalah. Terbukalah pada proses yang siap terima kritikan, siap dimarahin, siap dibilang jelek, siap, pokoknya yang enggak enak-enak deh. Terima. Kenapa? Dengan kita mengetahui segala kelemahan kita dari orang-orang sekitar kita, kita pasti akan diperbarui lebih baik lagi. Tapi kalau kita tidak bisa menerima kelemahan-kelemahan dan kejelekan-kejelekan kita yang orang lain lihat dengan mata kepala mereka sendiri, kita tidak akan pernah berubah untuk bisa lebih baik lagi. ingat arti kata ekselen adalah baik sekali, bagus sekali. Nah, saudara-saudariku terkasih, ketika situasimu seperti tadi, tetaplah setia. kalau teman-teman berpikir, aku mau pindah ke komunitas lain saja. Saya bukan nyumpahin ya. Komunitas manapun, isinya sama. Orang-orangnya saja yang beda. Ada yang suka ngeritik, ada yang suka ngomel, ada yang suka marah-marah, ada yang bawel, ada yang resek. Ada, ada. Percaya deh, ada. Tapi, beda orangnya doang. Dan jangan salah, justru dengan mereka lah, kita berproses lebih baik. Amin. Dengan orang-orang seperti ini, kita diproses lebih baik. Berlian diasah oleh berlian. Manusia dihadapkan dengan manusia. Berproseslah. Jangan pernah pindah-pindah komunitas. Jangan, jangan. Justru jadikan komunitas sebagai satu keluarga. Tegur baik-baik. Ajak ngomong baik-baik. Selesaikan baik-baik. Kalau misalnya tahu, oh dia sakit hati. Oh, sorry ya. Kalau aku ngasih tahu, kamu mungkin terlalu keras. Terus kamu tersinggung. Sorry banget. Gak ada maksud. Dan ketika kita menerima kritikan, kita bisa bilang, oh gitu ya. Terima kasih ya. Udah kritik saya. Teman-teman terkasih, saya ingat dulu, zaman baru-barunya saya jadi worship leader. Udah suatu komunitas besar. Pasti yang teman-teman lama pasti tahu lah saya dulu di komunitas mana. Itu awal saya jadi worship leader, itu luar biasa loh. Worship leader-nya saya. Saya yang kasih tangan mau kemana-mau kemana, tapi pemain keyboard-nya, yang senior, itu yang nyetir saya, yang ngatur saya. Saya minta ke refren, dia minta habis. Saya tetap ngotot ke refren. Dia tetap begini. Akhirnya karena dia yang main keyboard kan, jadi lagu masuknya, masuknya ke nada yang mau tutup. Aduh, itu rasanya gak enak banget. Yang kasihan siapa? Singers-nya. Akhirnya, oke lah. Saya ngikutin, karena iringan musiknya udah mau tutup kan, jadi mau gak mau ngikutin si keyboardis-nya. Akhirnya lagunya saya abisin. Abis itu apa teman-teman yang terjadi? Selesai pujian nih, itu pas di tengah-tengah pujian loh, kita lagi pujian bawain di PD gitu ya. Jadi keyboardis-nya kan di bawah, worship leader sama singers kan naik ke panggung gitu. Jadi kasarnya kita berantem ketika pelayanan, ketika lagi ngelayanin gitu kan. Aduh, itu rasanya gak enak banget. Sayanya udah begini, umat juga bingung ngeliatinnya, yang di belakang juga begitu gitu kan, singers juga bingung. Dan akhirnya setelah selesai, saya datangin dia, dia maki-maki saya. Dia maki-maki saya. Dia bilang, kamu tuh bodoh. Mestinya kamu gak jadi worship leader. Wah pokoknya dia maki-maki saya. Saya dengerin aja, aduh, pahit, pahit, pahit gitu kan. Tapi abis itu saya cuman senyum, saya bilang, makasih ya kok. Next time better, saya bilang. Berikutnya akan lebih baik, saya bilang gitu. Gak cuman menghadapin si keyboardis, teman-teman. Saya harus menghadapin singers di belakang. Singers-singers saya ngomel-ngomel semua sama saya. Nih, Nis, kalau kasih tanda yang benar. Kamu tandanya begini, tapi kenapa nyanyinya nyanyi penutup? Kamu kalau gak siap jadi worship leader, kamu jangan jadi worship leader. Aduh, enak lagi gitu kan. Kalau saya mau bela diri, bisa gak? Bisa. Salahin aja keyboardisnya. Iya kan? Tuh si keyboardis tuh, worship leadernya gue, mestinya dia dengerin gue dong. Kenapa dia gak mau dengerin gue? Bisa, bisa. Tapi saya belajar bahwa, ini suatu proses baru. Dan saya masuk di komunitas ini untuk saya bertumbuh lebih baik. Untuk saya mau Tuhan pakai saya lebih lagi. Saya di sini, saya mau lebih lagi mengenal kasih Tuhan, dan saya mengalami Tuhan, dan saya mau lebih lagi nama Tuhan dimuliakan atas hidup saya. Sehingga apa? Gak enak, rasanya pahit. Saya mau gak mau. Saya bilang, iya maaf ya, sorry ya, ya lain kali lebih baik. Ya, tadi salah tangan nih. Pokoknya pakai alasan gimana caranya supaya mereka bisa menerima permohonan maaf saya. Itu rasanya gak menyenangkan, teman-temanku. Sangat tidak menyenangkan. Saya percaya di komunitas, pasti di tim, pasti juga adalah gesek-gesekan seperti itu. Tapi percaya satu hal. Ketika kita melakukan dengan rendah hati, kita menang satu poin. Kita geser si iblis. Kita tetap on track dalam proses kita. Dalam ekselen proses yang kita sedang jalani. Amen. Jadi tetap pada poin ini. Dan pelayanan itu tidak meluluk di Diminar. Mungkin teman-teman yang tidak pelayanan ngerasa, ah ini untuk tim nih, gue merdeka, aku gak dibahas di sini. No, no, no. Saya mau katakan bahwa pelayanan itu gak meluluk di atas mimbar. Pelayanan itu tidak di gereja doang. Pelayanan itu bukan di PD doang. Enggak, enggak. Ketika teman-teman adalah pulang ke rumah sebagai seorang anak. Pelayanan di keluarga. Sebagai anak, layani orang tuamu. Sebagai kakak, layani adikmu. Sebagai adik, layani kakakmu. Saling melayani. Kenapa? Ayatnya di mana? Kolos setiga, dua, tiga. Lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia. Apapun. Ayat itu tidak mengatakan ketika kamu melayani di gereja. No, no, no. Ayat itu menyatakan, mengatakan bahwa apapun, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan poin terbesar di sini cuma satu, cinta. Kita punya cinta gak buat Tuhan? Kalau kita gak punya cinta, masa bodoh? Enggak, ngapain buat Tuhan? Enggak bunah. Enggak masalah. Iya kan? Tapi kalau kita merasa bahwa Tuhan mencintai saya luar biasa, dan saya mau mencintai Tuhan kembali, dan saya akan melakukan segala sesuatunya yang terbaik untuk Tuhan, untuk Tuhan senang, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Enggak cuma ketika pelayanan di depan. Seperti itu. Dapat poin ini ya, teman-teman. Jadi mesti balance. Apalagi teman-teman yang pelayanannya sudah di atas mimbar, sudah di gereja, sudah di paroki, sudah di pede, sudah keluar kemana-mana. Oh, itu tanggung jawab lebih besar loh. Nama baik Tuhan mesti dijaga. Dijaga dalam arti, jangan sampai di atas mimbar bagus. Turun dari mimbar, wah, kacau beliau. Jangan sampai turun dari, ketika naik di atas mimbar, malaikat Tuhan, wah, kita mesti belajar dari dia. Ketika turun dari mimbar, iblis-iblis bingung. Wah, dia lebih jago dari kita. Kita mesti belajar dari dia. Jangan. Jangan. Oke. Harus balance. Di atas bagus, ketika turun dari mimbar pun harus bagus. Kesayangan Tuhan Yesus, saya mulai mengerti ketika Tuhan bawa saya jauh dari Indonesia, dan kehidupan saya, setelah saya menikah, dan kehidupan saya akhirnya lebih banyak, berumah tangga, saya tahu di sana, saya menyadari akhirnya, bahwa Tuhan nggak mau, kalau misalnya saya di Indonesia, pasti saya akan berdali pelayanan, 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 pelayanan. Belum tentu anak saya si Mel C, akhirnya menjadi anak mama. Bisa jadi anak babysitter. Bisa jadi anak pembantu mungkin. Dan saya pasti akan berdalih, Tuhan, Tuhan, Tuhan dulu. Tuhan, Tuhan dulu. Tapi selama saya di Taiwan, saya menyadari, kenapa Tuhan tarik saya ke Taiwan. Tuhan mau mengajarkan saya, bahwa rumah tangga pun adalah pelayanan. Dan pelayanan paling berat itu di rumah, teman-teman terkasih. Nggak dilihat orang. Jangan harap ada pujian. Makanan nggak enak, teriak-teriak atau nggak dimakan. Tapi itulah pelayanan. Ketika engkau bekerja, jangan berpikir bahwa saya bekerja karena duit. Tidak. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Lakukan dengan senang hati. Lakukan dengan keikhlasan. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Lakukan sebagai pelayanan dan persembahkan untuk Tuhan. Sehingga segala sesuatunya, proses kita untuk menjadi ekselen, akan tetap terus berjalan dimanapun, kapanpun, dan apapun kehidupan yang sedang kita hadapi. Poin terakhir saya adalah sangkuli. Sangkuli tahu ya? Sangkal diri, ikut Yesus. Sangkuli. Sangkal diri, proses ekselen tidak akan lepas dari sangkuli. Kenapa? Sangkuli, sangkal diri adalah menolak keinginan-keinginan ego dari hawan nafsu dan pikiran kita. Kalau tadi saya sudah bahas pikirannya mau begini, mau begini, coba untuk dilawan. Oke? Sangkal diri memerlukan kerendahan hati. Sangkal diri memerlukan introspeksi. Bagaimana saya? Bagaimana orang lain? Bagaimana saya ke dia? Dan bagaimana saya ke Tuhan? Pikul salib. Menerima, melihat hal-hal yang kelihatannya negatif dari sisi yang positif. Dikritik orang, jangan nih, orang nih, sentimen nih, nggak suka nih sama saya. Jangan. Ketika ada orang kritik, terima kasih kritikannya. Akan saya renungkan dan akan saya perbaiki. Oke? Itu contohnya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau misalnya kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, menyenangkan, berpikirlah positif bahwa, oh, Tuhan lagi capakek saya untuk menjadi alat peragat Tuhan. Banyak orang bilang, mau melihat mujizat? Mau. Betul? Tapi ketika ngomong mau melihat mujizat? Mau. Tanya, siapa yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit. Lah, terus bagaimana mujizat bisa terlihat? Ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Tapi marilah, dengan kerelaan hati akan cinta Tuhan, kita mau lebih lagi berproses. Menjadi lebih ekselen dan nama Tuhan lebih dipermuliakan. Menjadi alat peragat Tuhan bukan hal yang mudah, tapi kalau kita punya cinta yang besar, pasti kita dimampukan. Amin. Terakhir, ikut Yesus. Nah, tadi saya sudah bilang, ikut Yesus, setialah pada proses dalam komunitas. Dimanapun komunitasmu, seperti apapun komunitasmu, bagaimana isi komunitasmu, tetaplah bertahan di situ, berproseslah di sana. Tapi kalau memang sampai satu titik, ternyata memang kelihatannya, aduh, ini komunitas kok kayaknya memang sudah beneran nggak sehat. Berdoa lah, minta kepada Tuhan, Tuhan, pindahkan aku ke komunitas yang Tuhan mau, saya bisa bertumbuh lebih baik. Pasti Tuhan akan berikan. Semua orang dalam komunitas bukan malaikat, termasuk saya, juga bukan malaikat. semua saya dan teman-teman, kita semua berproses bersama-sama. Makanya, marilah kita menjadi satu saudara, dan kita saling membantu. Menjadi satu keluarga, saling membantu. Nah, teman-teman terkasih, saya akan tutup dengan ini. Tung. 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 Oke. Mari kita sama-sama berproses untuk menjadi ekselen, berproseslah dengan ketekunan, dedikasi, dan cinta yang besar untuk Tuhan, seperti semangat Santo Ignatius Loyola yang tadi, demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan, sehingga kita semakin indah, kita semakin sempurna di hadapan Allah dan sesama, dan Tuhan semakin dimuliakan atas seluruh pelilaku hidup kita. Dan ini dari Mother Teresa. Mother Teresa mengingatkan, ini quotes yang selalu saya pakai, bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sukses, untuk berhasil, untuk sukses, untuk berhasil. Tapi Tuhan mau, Tuhan memanggil saya, dan kita semuanya, untuk setia. Seberapa besar kita setia kepada Tuhan, seberapa besar kita bisa tetap berjuang dalam melakukan proses ekselen kita, dengan iman kita, dengan kita bersama-sama sebagai satu saudara di dalam komunitas, saya percaya, kita pasti akan dimampukan. Kita berjuang bersama-sama, dan saya percaya, bukan cuma kita berjuang antar kita, tapi saya percaya penyertaan Tuhan Yesus, ketika kita bilang, Tuhan aku mau berproses menjadi lebih ekselen, seperti Tuhan Yesus sempurna, dan biarlah proses ekselen saya bisa membawa saya pada kesempurnaan suatu hari nanti, dan kelayakan, supaya kita bisa bertatap engkak bersama Tuhan Yesus nantinya. Teman-teman terkasih, mari berproses bersama, dan sebelum saya tutup, saya boleh minta waktu beberapa menit. Saya mau panggil koko saya, mana dia? Lin keke. Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Lin keke. Boleh, boleh, C. Masih ada waktu soalnya. Oke, Lin keke. Isya-sya. Yuhuuu. Ko. Kemana kak dia? Dianya masih ada sih. Lin keke. Halo, 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 halo. Saya, bentar, mungkin mesti di chat dulu. Bentar ya, teman-teman. Lin keke. Like I told you, right now, your part, please. Saya minta Lin keke untuk bisa sharing sedikit. Dia punya begitu banyak pengalaman. Apalagi pengalaman-pengalaman tentang excellent. Makanya saya ajak dianya. Supaya bisa berbagi. Tapi kemanakah dia? Yuhuuu. Koko. Keke. Oke, kalau nggak ada, ya sudah. Dia masih di situ, pasti dia lagi kenapa-kenapa. Oke, nggak apa-apa nanti, mungkin kalau pas lagi masuk sharing, setelah sharing, kalau dia, saya bisa hubungin sebelum. Oh, itu dia. Lin keke. Maaf, maaf. Maaf. Woi, ya. Anda ingin mengatakan sesuatu? Apa? Apa-apa. Hi, I'm not Mimis. Koroki, mungkin now. Huh? One of brother here at the time joined with us together in the meeting on Monday. But I don't know that. I don't know. He still remembers you or not. But it's okay. Okay. Lin keke. There are so many people here. Oh my God. 300 people. Oh my. 300 people. Okay, Lin keke. Yes. Maybe you can tell something about, I'm sure you're Indonesian pretty good. So, I'm sure you understand what I'm talking about. We're talking about excellent. So, maybe you can give us. So, you're excellent already. Good. Go ahead. Sorry, I'm too much. Talk too much. I'll be holy. No, no. I know. I know you are so happy to meet all the Dimagodis members here, right? Yes. Yes, because there are so many. Yes. There are not so many people there. Yes, of course. So, please, right now, maybe you can practice your Indonesian language. So, you can talk in Indonesian language with them. Afternoon. So, I don't need to translate what are you talking about. But anyway, thank you to speaking English, being Chinese. So, please, give your time. At least five minutes. After that, three minutes to five minutes, and then we will close to the prayer. Okay. So, you help me to translate. I can't do it. You can. Yes. Yes. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. My name is not Minis. Minis. Oh, pang. Oh, heng pang. Shisie. Annyeong. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Shisran. Why are you changing to Korean? Oh, my God. They speak a lot of languages, right? Oh. Oke, oke. We speak bahasa lah, oke, 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 oke. Oke, oke. Gue seru ngomong apa, gue seru ngomong apa, gue seru ngomong apa. Seru ngomong apa? Itu nih, Shaci. Indonesia. Bisa, memang. Dia bisa bahasa apa aja. Apalagi body language-nya, gue. Oke, oke. About excellence, lah. Tentang kesempatan. About maybe a little bit from the Ignatian. Bahasa aja lah, males gue. Udah-udah, bahasa aja, bahasa capek. Oke, bahasa silahkan. Ayo, bahasa aja. Belum sempat ketawa semuanya, aduh. Teman-teman, selamat sore. Nama saya Vincent. Tadi di jalan dipanggil Ninis, makanya dimasukin ke sini. Iya, nama kelompok teman-teman kan pede namanya Imago Dei ya. Jadi, rupa Tuhan gitu ya. Wah, buat saya tantangan banget kalau punya kelompok namanya Imago Dei gitu ya. Apalagi temanya tentang excellence, kesempurnaan. Tantangan banget artinya adalah teman-teman kalau merasa nggak mantep di Imago Dei, atau teman-teman merasa temanya terlalu berat, mending jangan di Imago Dei gitu aja. Karena temanya berat, dan namanya Imago Dei gitu ya. Kalau namanya Imago Evil gitu ya, itu mungkin lebih enteng gitu ya. Jadi, tapi namanya Imago Dei gitu ya, serupa dengan Tuhan. Jadi, itu nggak gampang gitu ya. Dan temanya excellence gitu ya. Kita kan lebih enak, anak muda kan enaknya yang setengah-setengah gitu ya. Apa adanya lah yang biasa-biasa gitu ya. Tapi ketika kita diminta sempurna, itu nggak gampang. Apalagi ketika kita punya talenta yang Tuhan kasih kita macem-macem dan apapun gitu ya, itu, itu, itu. Kalau kita punya banyak, dituntut banyak masalahnya. Kadang kan kita ketika dituntut banyak, kita maunya sedikit. Nah, masalahnya kan Tuhan minta kita ketika kita punya banyak, diminta banyak. Itu yang nggak gampang. Dan excellence, itu capek. Masalahnya adalah kadang kita tanya Tuhan, Tuhan, kenapa sih lu minta gua lagi, minta gua lagi, minta gua lagi. Ya, karena Tuhan butuh kita gitu kan. Tuhan nggak akan suruh orang yang punya talenta satu untuk bantu dia gitu. Tapi jangan, jangan lalu kita ngebandingin antara kita yang punya talenta lima dengan talenta satu gitu ya. Kalau Tuhan kasih kita talentanya lima ya, kita harus kerja dengan talenta lima gitu ya. Itu, be excellence-nya di situ. Tapi kalau kita cuma punya talenta satu, jangan ngebandingin dengan talenta lima gitu ya. Itu sih, itu sih. Jadi, yang kalau kita cuma, bisanya cuman ngebukain pintu, nyalain zoom, yaudah Tuhan kasih talenta kita ya itu gitu. Jadilah excellence dengan itu, yaudah jangan ngedumel, kenapa ya Tuhan nggak kasih gua bisa ini, bisa itu. Enggak, Tuhan mau kita cuma hanya gitu, it's fine gitu ya. Itu sih kalau buat aku, be excellence artinya adalah mencukur yang ada dan berbuat maksimal. Yes, that is all. Waktunya sholat nih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Teman-teman, mari kita tutup doa. Saya akan tutup doa dulu, setelah itu teman-teman masuk ke sharing. Link ke standby ya. Mari kita tenangkan hati. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rakyat. Amin. Terima kasih kalau hari ini kami belajar lagi tentang excellence, suatu proses yang tidak mudah, suatu proses yang begitu berkepanjangan, suatu proses yang pastinya ada pasang surutnya. Dan terima kasih untuk tambahan sedikit dari Brother Vincent, ya bahwa untuk menjadi excellence kita harus lebih lagi melihat, menyadari berapa banyak talenta yang kami miliki dan mensyukuri dan tetap berada melakukan yang terbaik secara maksimal dengan apa yang kami miliki. Dan hari ini juga kami belajar untuk menjadi excellence, kami harus tetap untuk sangkuli, kami tetap harus sangkal diri, kami tetap harus pikul salib dan kami akan tetap mengikuti Engkau. Biarlah proses ini Tuhan kami jalani bersama-sama dengan Engkau, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tahu kekuatan kami berasal daripadamu. Kami tahu bahwa penyertaanmu selalu memberikan dukungan yang luar biasa untuk kami mampu bertahan, untuk kami tidak akan cepat menyerah, untuk kami akan tetap terus bangkit dari situasi apapun yang kami hadapi. Karena kami tahu proses ini pun sudah Kau jalani ketika Engkau hidup 2000 tahun lalu. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini, pimpin senantiasa langkah hidup kami, dan sebentar kami akan men-sharingkan hal-hal yang ingin kami bagikan, dan biarlah kami sungguh boleh terbuka, dan menemukan lebih lagi hal-hal yang memang harus kami gali dalam kehidupan kami, untuk kami lebih mengetahui apa yang Kau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapak, biarlah sore hari ini kami boleh mohon berkatmu. Silahkan Koko Vincent. Teman-teman semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan semoga. Semoga apa yang kita renungkan pada sore hari ini tentang excellence, juga nanti sharing-sharing ke depan, ketika melanjutkan perjalanan iman teman-teman semua. Kita semua diberkati ala Bapak yang mahu kuasa, dalam ala Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin. Amin. Thank you. Makasih Koko Romo. Gua mawo. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Salam buat Romo Steve ya. Thank you. Thank you. Terima kasih.